Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ponetrasi obat dalam kulit dipengaruhi oleh usia, kondisi kulit, hidrasi kulit, dan hipereremia Untuk jerawat, jerawat merupakan penyakit kulit obstruksi dan inflamatif kronik pada pilosebasea yang sering terjadi pada masa remaja Menurut catatan studi dermatologi kosmetik Indonesia menunjukkan yaitu sekitar 60% penderita akne vulgaris pada tahun 2006 Dan 80% terjadi pada tahun 2007 dan 90% terjadi pada 2009 Untuk patofisiologi jerawat Di sini ada faktor penyebab yaitu ada pembesaran jerawat subsea dan pengeluaran sebum ke kulit Untuk pembesaran kelenjar subsea, peningkatan sebum, kemudian terjadi komedo gonik, kemudian terjadi obstruksi pada saluran pilosebasea Hingga terjadinya akne vulgaris dan komedo Kemudian di sini juga akan timbul kolonisasi bakteri dalam saluran pilosebasea Sehingga menyebabkan peradangan yang membentuk papula, postulat, nodulas, dan kista Hanya menyebabkan akne vulgaris dan peradangan Kemudian untuk pengeluaran sebum ke kulit Itu ada peningkatan asam lemak bebas Sehingga tercampur dengan skualon Hingga menyebabkan obstruksi saluran pilosebasea Yang menyebabkan terjadinya akne vulgaris dan komedo Kemudian ada kolonisasi bakteri dalam saluran pilosebasea Dan hanya menyebabkan peradangan yang menyebabkan akne vulgaris dan peradangan Untuk etiologi dan faktor resiko Di sini ada beberapa jenis Di antaranya adalah genetik Yaitu keturunan Bisa terjadi karena respon unit pilosebasea terhadap kadar normal androgen Itu meningkat Kemudian ada faktor hormonal Dimana sekitar 67% wanita jadi lebih aktif Kurang lebih dari satu minggu sebelum haid Hormon progesterone akan menyebabkan jerawat Kemudian juga ada faktor makanan Yang menyebabkan terjadinya jerawat Yaitu dimana makanan-makanan yang beremak Yang tinggi karbohidrat dan alkohol Serta makanan yang terlalu pedas Terus juga ada faktor kosmetik Kemudian untuk etiologi dan faktor resiko Jadi disini ada faktor genetik Dimana karena peningkatan hormon Hormon Kemudian untuk etiologi dan faktor resiko Disini ada beberapa faktor dan etiologi Dimana yang salah satunya yaitu Genetik Genetik disini terjadi karena peningkatan respon unit pilosebasea Terhadap kadar normal androgen Kemudian ada faktor hormonal Dimana sekitar 67% wanita Satu minggu sebelum haid Itu karena pengaruh hormon progesteron yang meningkat Hanya menimbulkan jerawat Kemudian ada faktor makanan Yaitu dimana Beberapa makanan yang bisa menyebabkan jerawat Diantara lain ada makanan yang berlemak Tinggi karbohidrat, alkohol dan pedas Kemudian untuk faktor kosmetik Disini biasanya disebabkan oleh penggunaan bedak kasar Yaitu foundation, pelembab, bahan-bahan komedogenik Seperti lanolin, petrolatum, minyak atsiri dan bahan kimia murni Kemudian untuk faktor infeksi Disini bisa disebabkan oleh bakteri Dimana ada bakteri propionibacterium agnes Dan korine bacterium agnes Serta staphylococcus epidermidis Kemudian untuk penyebab lain Yaitu ada kondisi kulit Biasanya pada kulit-kulit yang berminyak, kotor Yang disebabkan oleh jemput Terus kemudian ada penyebab Kulit yang terkena polusi udara Sel-sel kulit yang mati Yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran sebasea Salah satu penyebab jawat Yaitu adalah kebunani bakteri agnes P-agnes merupakan bateri Penyumbatan aero Bisa aero toleran Atau dilihat di jawat Menikuti 4 faktor Yaitu Epidemi polikulan terdia Dijadi tumbatan pada polisial Yang kedua yaitu Kondisi terbumpa lebih Yang ketiga Inflamasi Yang keempat adalah Aktivitas bateri P-agnes Kemudian mekanisme terdia jawat Oleh P-agnes Yaitu Inakaya memegang atap lembak Dari lipit Melihat timbul inflamasi Dimana inflamasi ini Nantinya akan menyebabkan jawat Jawat paling banyak Terjadi di daerah wajah Tapi Dapat pula terjadi pada buhung Daerah dan bahu Menyebabkan jawat Yang lain yaitu Kortor genetik Kortor hormonal Makanan Konsumetik Investing Kondisi kulit Dan kondisi peringgaan Kemudian Manifestasi jawat Yang itu Jawat paling paling payah Tenggigija wajah Tapi Dapat kulak D intentions Perform Secur Jawat Si Dalam เขas yaitu rezi non-informasi, yaitu juga diubah komedio, baik komedil terbuka, terjadi anak universitas di malayun, komedil terbuka, jatuh-jatuh, jatuh-jatuh, jatuh-jatuh diterpainasi. Kemudian, diusulis peti jawat, yaitu yang pertama dalam papul, yang terjumat pustul, yang terdekat lodul, dari keempat kistwa. Kemudian, tempat peti lati jawat, yaitu pada kaya muka, baru, dada, kumbung, rehat, dan lengan. Jawat, itu ada beberapa jenis. Yang terdekat ada black hair, kemudian ada white hair, kemudian popul, ada pustul, lodul, dan kistwa. Kalau white hair, itu dia tidak ada hitam-hitamnya. Kemudian kalau black hair, dia itu jawat, dia ada simul seperti batu, ada hitamnya. Kemudian, alu pustul, itu dia hanya terjadi kemayahan pada jawatnya. Kemudian, alu pustul, dia itu ada nanahnya. Kemudian, alu nodul, itu benjolannya lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian, alu kistis, itu dia terjadi seperti agar-gayahnya. Nah, baik. Sekarang, saya akan menjelaskan stage of acne. Nah, di sini ada normal follicle. Normal follicle, ini contohnya gambarnya seperti ini. Kemudian, ada open comedo. Jadi, dia comedonya ini terbuka. Namanya itu black hair. Kemudian, ada closed comedo. Atau disebut juga white hair. Nah, terus setelah itu, ini ada papul. Nah, papul ini, dia sudah mengalami inflamasi. Di sini terlihat sekali ya. Kemudian, ada pustul. Pustul ini lebih parah. Dan yang paling parah, itu nodul. Nah, ini selain dari klasifikasi derajat acne vulgaris tadi, ada di sini juga derajat dari acne berdasarkan kriteria ringan sedang berat atau sangat berat. Nah, kalau ringan, comedonya itu kurang dari 10. Papul pustulnya juga kurang dari 10. Nah, kemudian kalau jerawatnya sedang, itu comedonya kurang dari 20. Papul pustulnya antara 10 sampai 50. Nah, kalau berat, itu comedonya antara 20 sampai 50. Sedangkan papul pustul 50 sampai 100. Nah, di sini juga ada nodulnya kurang dari 5. Ada inflamasi, ada jaringan parutnya juga. Nah, kalau sangat berat, comedonya itu lebih dari 50. Papul pustulnya lebih dari 100. Coba bayangkan. Kemudian ada nodulnya itu lebih dari 5. Inflamasinya itu lebih parah. Kemudian terbentuk jaringan parutnya itu juga lebih parah. Nah, pencegahan non-farmakologinya gimana? Nah, kita bisa pakai perawatan kulit karena comedo, apa namanya, jerawat itu kan juga dari kotoran yang masuk ke dalam poli-poli kemudian menyumbat menjadi comedo. Nah, kalau misalkan kita sering membersihkan kulit, maka itu juga bisa digunakan untuk upaya non-farmakologi sebagai upaya untuk mencegah jerawat. Kemudian kita juga perlu memilih kosmetik yang sesuai dengan kulit kita. Kemudian makanan, makanan kita harus mengontrol, makanan yang tidak terlalu berminyak, tidak menyebabkan jerawat. Kemudian tidak menyentuh jerawat ya, karena tangan kita itu kotor. Itu nanti bisa menyebabkan infeksi, tidak memijit jerawat, lagi-lagi tangan kita itu tidak bersih, jadi nggak boleh dibijit. Kalau dibijit itu ketika inflamasi nanti dia akan semakin parah. Terus kemudian tidak menggosok juga ya, itu dilarang. Kita pada slide penata laksanaan jerawat farmakologi, jadi terapinya ini apa nih kalau kita ada jerawat. Nah, secara umum untuk terapinya sendiri itu berdasarkan derajat keparahannya. Untuk jerawat ini ada derajat ringan, sedang, dan berat. Jadi untuk secara umum sendiri, untuk obat-obatnya sendiri itu menurut pedoman obat bebas-bebas terbatas, itu pada tahun 2007 itu bisa diberikan obat-obatan yang mengandung Satu, sulfur, resorsinol, asam salisilat, benzoil, benzoil peroxide, dan trikosan, kayak gitu. Jadi di pasaran sendiri itu ada yang biasanya dibeli banyak orang, itu vitasid biasanya, kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini, nah, kita ke jerawat ringan hingga sedang nih. Ke jerawat ringan hingga sedang itu menurut NHS, nih. Tipenya jerawat sedang itu, dia itu typically limited to the face uninflamation. Jadi dia itu tidak ada inflamasinya, kayak gitu. Jadi untuk pengobatannya itu bisa diberikan benzoil peroxide. Itu bisa dibeli di apotek tanpa ada resep dokter. Nah, itu karena obatnya itu termasuk OTC. Bisa merek dagangnya, bisa benzolak, seperti pada gambar. Lalu, ini berkaitan dengan caution, side effect, dan dosisnya sendiri. Untuk cautionnya, perhatiannya itu harus dihindarkan dari kontak dengan mata, mulut, ataupun membran mungkus lainnya. Dan juga rambut, nggak boleh. Jadi harus di aplikasikan pada jerawatnya, kayak gitu. Untuk side effectnya, itu ada, bisa terjadi skin irritation, kayak gitu. Jadi, kalau memang terjadi skin irritation, harus dihentikan. Nah, untuk dosisnya sendiri, itu bisa di aplikasikan 1-2 kali per hari, itu setelah mencuci dengan sabun, dengan sabun wajah, kayak gitu. Baru bisa di treatment, dikasihkan. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini, milk to moderate sama. Nah, ini untuk beda, beda obat. Yang kali ini, obatnya yaitu clindamycin fosfat. Nah, ini juga berdasarkan NHS, kayak gitu. Nah, untuk terapi tambahan, bisa diberikan gini, clindamycin. Dan juga, untuk caution-nya, itu harus dihindarkan dari penggunaan preparation alkohol. Jadi, alkohol ini tidak, nantinya ada interaksi, kalau sama benzoyl peroxide. Nah, jadi ada 2 pilihan obat tersebut. Dan juga, ini adalah terapi selanjutnya, untuk milk to moderate, atau sedang sampai berat. Itu, untuk ciri kriterianya, itu ada milk trunkel disease. Nah, itu ada komedonya juga di jerawatnya. Direkomendasikan untuk topical terapi. Ya, penggunaan topical terapi. Dan juga, dibutuhkan tambahan terapi yang lainnya. Untuk set lainnya sendiri, itu disarankan buat topical benzoyl peroxide. Seperti, ya, benzoyl peroxide. Dan, ada tambahannya, ada palen. Nah, itu sesuai NHS, anjurannya tersebut. Itu bisa tunggal atau gabungan. Atau juga, bisa diberikan topical retinoid. Topical retinoid ditambah antibiotik, kayak gitu. Itu juga topical juga, yang contohnya disini adalah clindamycin. Jadi, antibiotiknya clindamycin. Jadi, bisa diberikan clindamycin plus tritinoid tadi. Yaitu, clindamycin bisa dilihat gambarnya. Itu yang ada di pasaran, kayak gitu. Untuk selanjutnya, itu untuk jerawat parah, nih. Saver acne. Jerawat parah itu yang seperti apa? Itu, dia extensive lesion. Banyak lesinya. Dan juga, dia itu unresponsive to topical antibiotic. Jadi, dia itu udah gak responsif lagi pada antibiotik yang topical. Jadi, udah resistant, kayak gitu. Jadi, udah diberikan terapi tadi, tapi gak sembuh-sembuh, kayak gitu. Nah, untuk pengobatannya sendiri, ini bisa diobati dengan systemic antibiotic terapi. Jadi, dia diberikan systemicnya, peroralnya. Dan juga, ditambah topicalnya. Nah, topicalnya ini apa? Itu retinoid. Jadi, diberikan dua terapi. Kalau yang parah ini. Jadi, lewat systemic dan juga lewat topical itu juga diobati. Untuk dosisnya sendiri itu, bisa menggunakan doksisiklin, kapsul. Itu 100 mg per hari. Atau, oksitetrasiklin, tablet. Dan juga, bisa dikasih limesiklin kapsul. Jadi, pilihan terapi antibiotiknya itu seperti pada slide. Nah, itu saja untuk jerawat parah, kayak gitu. Nah, ini untuk algoritma dari internasional. Untuk pengobatan dari acne vulgaris. Nah, ini jadi kesimpulannya ini. Ini menurut continuing medical education. Jadi, kesimpulan yang tadi itu. Untuk derajat ringan, itu bisa diobati dengan retinoid topical, benzoid, benzoid peroxide, atau antibiotik topical. Jadi, yang topical dulu, itu buat ringan. Untuk yang sedang, itu retinoid topical juga. Benzoid peroxide, atau antibiotik topical. Dan juga, antibiotik oral terapi hormon. Nah, untuk yang sedang ini bisa dikunakan terapi hormon juga. Nah, untuk derajat yang berat, itu diobati dengan isotretinoin, atau retinoid topical. Dan juga, tambahan antibiotik oral, atau terapi hormon, kayak gitu. Nah, untuk maintenance, atau untuk pemeliharaannya, terapi pemeliharaannya, itu bisa diobati dengan retinoid topical, benzoid peroxide, atau antibiotik topical. Jadi, untuk maintenance-nya, itu setelah mungkin derajat sedang, berat, itu udah membaik, baru di terapi maintenance, yaitu terapi topical. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kasus nih. Kita bicara tentang kasus. Kasusnya ini apa? Nanti kita kali E. Nah, kasus jerawat, ini ada seorang remaja perempuan bernama Ayun. Yang di awal tadi ya. Dia berumur 16 tahun, ceritanya umurnya 16 tahun, datang ke apotek dengan keluhan jerawat. Dan terasa nyeri sejak 4 hari. Pasien sebelumnya menggunakan krim pemutih yang dibeli secara online. Nah, dia beli krim pemutih secara online. Nah, pasien merupakan sesui SMA anggota OSIS yang aktif, ikut berbagai kegiatan di luar ruangan. Pasien bertanya kepada apoteker, obat apa yang dapat digunakan untuk mengatasi jerawat tersebut. Nah, untuk terapi pemilihan obatnya, ini obat yang dipilih sesuai dengan yang tadi kita ketahui. Obat yang dipilih yang baik ini adalah benzoyl peroxide. Karena pasien mengalami jerawat ringan. Nah, dari sini dan belum ada infeksi. Dan obat ini first line. Ya, jadi benzoyl peroxide bisa dikasih karena ini merupakan jerawat ringan. Terjadinya juga 4 hari, gak ada peradangan dan apa, apapun itu. Makanya disebut derajat masih ringan. Jadi, terapi benzoyl peroxide dianjurkan sebagai first line terapinya. Selamat sore, saya saru lampoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, mas. Saya mau beli obat jerawat, mas. Kalau boleh tahu, obatnya untuk diri sendiri atau orang lainnya? Saya sendiri kok, mas. Ini jerawatnya ada di pipi banyak. Oh, alah, iya. Saya lihat dulu ya. Hanya di pipi atau bagaimana? Iya, mas. Hanya di pipi saja, kok. Oh, iya, iya, iya. Ini kalau boleh tahu sejak kapan sih jerawatnya muncul? Udah 4 hari yang lalu nih, mas. Sebel saya kok tambah banyak dan sakit. Saya takut pacar saya jadi ilfil lho, mas. Ayo, udah. Kalau kamu madu, kamu ngomong. Selamat sore, saya saru lampoteker yang bertugas. Pada hari ini, ada yang bisa saya bantu? Iya, mas. Saya mau beli obat jerawat, mas. Kalau boleh tahu nih, obatnya untuk diri sendiri atau orang lain? Saya sendiri kok, mas. Ini jerawatnya ada di pipi banyak. Oh, alah, iya ya. Ini hanya di pipi atau bagaimana? Iya, mas. Hanya di pipi saja, kok. Oh, iya, dek. Sejak kapan nih jerawatnya muncul? Sudah 4 hari yang lalu, mas. Sebel saya kok tambah banyak ya. Sakit lagi. Saya takut pacar saya jadi ilfil gitu lho, mas. Oh, tenang, 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 dek. Kalau ada ingat nih sebelum jerawatnya muncul itu ngapain aja? Cuma melakukan aktivitas biasa di sekolah, sama kegiatan osis. Terus juga ini sih, mas. Biasanya juga aman-aman aja. Oh, biasanya aman-aman aja ya? Iya. Wow. Berarti aktivitasnya banyak juga ya, kan kegiatan osis. Mungkin kurang diperhatikan kulit mukanya nih? Tidak, mas. Tapi saya perhatikan kok malah makin banyak ya waktu saya habis beli sabun muka, terus beli krim pemutih wajah, merek terbaru, mahal lagi di Shopee. Wih, mahal ya, om li. Untuk jerawatnya, waktu dipegang sakit tak, dek? Sakit sih. Sedikit. Ada. Mungkin ada alergi obat sebelumnya? Tidak ada, mas. Oke, oke, dek. Saya ambilkan dulu ya obatnya, ditunggu sebentar. Nah, ini, ini, dek. Ini saya udah ambilkan obatnya. Ini saya beri obat salep. Itu kandungannya, ini benzoyl peroxide. Buat ngobatin jerawatnya, dek, biar sembuh dan tidak meradang. Nah, ini digunakannya bisa 2-3 kali sehari. Itu dioleskan pada bagian yang berjerawat. Jadi dioleskan pada jerawatnya aja. Itu jangan lupa cuci muka dan juga tangannya dibersihkan dulu. Sebelum menggunakan atau mengoleskan, itu bisa dikasih air hangat agar bersih dan juga membuka pori-porinya lalu dikeringkan. Nah, setelah itu baru dioles tipis-tipis pada jerawatnya, dek. Diaplikasikan menggunakan tangan yang bersih dan juga cuci tangan terlebih dahulu. Obat ini bertahap, ya dek. Jadi butuh beberapa minggu untuk benar-benar sembuh. Jadi harus rutin. Sampai sini ada yang bisa, yang ditanyakan? Oke, paham. Tidak ada, mas. Oke. Tanya dan segera menghubungi ke dokter. Tapi gak usah khawatir. Ini cuma terjadi di sebagian kecil aja, kayak gitu. Oke, siap, mas. Oh iya, usahakan jangan sering menyentuh atau memecit jerawatnya ya. Lalu krim pemutihnya juga bisa dihentikan dulu. Karena itu bisa jadi salah satu penyebabnya loh. Ya memang mahal. Tapi takutnya kosmetiknya tidak aman. Karena itu kan online juga. Karena ada banyak aktivitas juga di sekolah, berarti harus rajin cuci mukanya ya. Untuk ngeringinnya pakai handuk khusus buat wajah atau bisa pakai tisu wajah. Kurangin tidur malam dan hindari stres, apalagi minder. Soalnya itu berpengaruh juga. Terus sabun wajahnya tidak boleh yang scrub ya. Soalnya yang kalau ade pakai yang scrub itu nanti bisa tambah mempermarah jerawatnya ade. Waduh, iya deh, mas. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga cepat sembuh. Iya, mas. Terima kasih juga. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biang keringat. Nah, biang keringat itu apa? Biang keringat itu adalah salah satu masalah kulit yang sering terjadi pada balita dan batita akibat dari blokade saluran kelenjar keringat, yaitu sekitar 15%. Nah, biang keringat banyak ditemukan pada kondisi cuaca yang panas, demam, dan bayi yang menggunakan pakaian berlebihan. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi kulit bayi yang belum sempurna berkembang dan produksi keringat atau hidrasi masing-masing individu. Nah, ini patofisiologinya ketika ada suhu panas atau lembah berlebih, itu bisa menimbulkan keringat yang berlebih. Sehingga akan terjadi okulasi atau pemblokan permukaan kulit karena pakaian, perban, dan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian, keringat itu akan bertahan di stratum corneum. Nah, setelah bertahan di stratum corneum, pada duktus kelenjar keringat, ekrin, itu akan tersumbat. Kemudian, jika persisten, akan terjadi kebocoran keringat di epidermis atau dermis dari duktus. Nah, akhirnya akan muncul sesuatu yang kita sebut sebagai biang keringat, yaitu miliaria kristalina, miliaria rubra, miliaria profunda, atau nama lainnya miliaria kristalina. Nah, itu adalah kebocoran di corneum, stratum corneum. Kemudian, miliaria rubra, itu di sub corneal. Sedangkan, miliaria profunda, itu di papila dermis. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya dari biang keringat sendiri, itu ada empat. Ini menurut Aziz, tahun 2014. Itu etiologinya yang pertama, yaitu udara yang panas dan lembab. Jadi, udara yang panas dan lembab, itu bisa menyebabkan biang keringat. Terus, sinar ultraviolet. Selanjutnya, pakaian yang tidak menyerap keringat. Terus, penyebab lain adalah tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat oleh bakteri. Jadi, biasanya itu, paling banyak itu karena pakaiannya yang tidak menyerap keringat, pakaian ketat, gitu, bisa menyebabkan kan pori-porinya tersumbat. Sehingga bakteri masuk di situ. Kan keringatnya numpuk, itu tempat yang bagus untuk bakteri tumbuh, kayak gitu. Jadi, itu etiologinya dari biang keringat. Nah, untuk manifestasi klinis biang keringat, biasanya ketika kita terjadi biang keringat, itu apa aja yang terjadi nih? Yang pertama, ini menurut Bin Far, itu yang pertama terjadi bintil-bintil kemerahan, terutama di daerah lipatan tubuh, punuk, dahi, kemerahan lembab, dan gatel. Jadi, tempat daerah-daerah tersebut, di lipatan tubuh, punuk, dahi, dan sebagainya, itu terjadi bintil-bintil merah. Dan itu lembab, dan juga gatel. Jadi, selain merah, dia itu gatel-gatel, seperti pada gambar di slide tersebut. Nah, daerah tubuh yang paling sering diserang, itu biasanya kepala, punggung, dada, bahkan juga muka juga, kayak gitu. Selanjutnya, untuk pikir bahan biang keringat, jadi yang pertama, pakai baju yang punya keringat, seperti bahan katun. Kemudian, dengan pakai pakaian yang terlalu ketat. Kemudian, menghadirkan situ latihan udara agar tidak panas. Kemudian, gunakan bijak yang menandung alamin dan mentol. Selanjutnya, setiap bijak-bijak itu, yang pertama, kita pakai keringat atau bijak salisil, dan setiap bijak yang menandung alamin. Kemudian, eh, salah, salah, salah. Kemudian, untuk kesediaan dari kaladin yang lain, yaitu, disini ada kesediaan yang mengandung alamin. Contohnya, disini ada alamin. Kemudian, untuk kesediaan alamin ini, dioleskan pada kulit setiap 2-4 kali sehari, dan jangan digaruk untuk menjaga luka dan terjadinya infeksi. Kemudian, untuk penjagaan biang keringat miliaria, yaitu, pada anak-anak biasanya harus digunakan pakaian yang tipis, terus hindari pakaian yang berbahan nilon, dan bahan yang tidak bisa menyerap keringat, dan bisa menahan panas. Usahakan selalu dalam ruangan dingin, dengan kipas angin atau alat pendingin udara. Kemudian, harus mandi paling tidak 1 kali sehari. Kok gak enak sih, anjir? Disini, untuk sediaan biang keringat yang lain, yaitu, sediaan yang mengandung alamin. Disini, contohnya, ada kaladin, terus ada bedak salisil. Untuk penggunaannya sendiri, oleskan kalamin pada kulit setiap 2-4 kali sehari, dan jangan digaruk karena akan menyebabkan luka dan infeksi. Kemudian, untuk penjagaan non-farmacologinya, yaitu, menggunakan pakaian tipis, hindari pakaian yang mengandung bahan nilon dan bahan yang tidak bisa menyerap keringat, dan gunakan pakaian yang bisa menahan panas. Usahakan selalu dalam ruangan dingin dan kipas angin. Kemudian, mandi paling tidak sekali dalam sehari, atau setiap kali setelah selesai bekerja dan latihan, yang menyebabkan keluarnya keringat. Kemudian, setiap lipatan kulit, sebaiknya dikeringkan dengan baik dan diberikan bedak tak atau bahan yang mengandung kalamin. Kemudian, kemudian, ratakan. Kemudian, untuk sediaan yang mengandung kalamin, cara penggunaannya yaitu, dengan mengoleskan kalamin pada kulit setiap 2-4 kali dalam sehari, dan jangan digaruk untuk mencegah luka dan infeksi. Untuk penggunaan, untuk pencegahan non-farmakologinya disini, yaitu menggunakan pakaian yang tipis, hingga dari pakaian berbahan nilon dan bahan yang tidak bisa menyerap keringat. Kemudian, selalu dalam ruangan yang dingin, yang ada kipas angin maupun AC-nya, kemudian, mandi paling tidak setiap 1 kali sehari. Kemudian, untuk bagian kulit yang terdapat lipatan, yaitu harus dikeringkan dan kalau bisa diberikan bedak tak. Kemudian, untuk biar keringatnya, disini ada kasus, yaitu seorang ibu datang ke apotek membeli obat untuk anaknya yang berusia 3 tahun. Ketika ditanya tentang kondisi, anak tersebut merasa gatal dan bitik-bitik, kemerahan pada bagian punggung, dan terasa panas ketika berkeringat. Hal tersebut sudah dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Ibu tersebut bertanya kepada apoteker, obat apa yang dapat digunakan untuk mengandasi kondisi anak. Pemilihan obat, yaitu obat yang dipilih disini ada kalamin, karena lebih efektif terhadap penyembuhan biang keringat. Ini loh, ada di daerah punggung sama lengan, bentol-bentol merah gitu, terus buahnya. Kalau boleh tahu anaknya umur berapa ya, bu? Ini baru 3 tahun, mas. Dan tiap keringetan itu dia nangis, terus panas katanya rasanya itu. Sudah berapa lama gue ingat tahunnya pada anaknya? Kurang lebih ada 3 hari yang lalu, mas. Oh, 3 hari yang lalu ya, bu. Lihatnya anaknya ada di obat atau di malat itu, bu? Gak ada, mas. Oh, ibu tersebut, ibu-ibu dulu ya, saya ambilkan obatnya yang sudah kebutuhan anaknya. Iya. Ibu ini ada obat, karena di lotion, karena anak ibu mengalami dasar, karena biar-biar obat ini termasuk obat untuk pemakaian luar. Dibunakan usulannya fleksis dan penyibu kulit anak ibu yang terlalu panas dan datang. Penggunaan obatnya pertama, kulit anak ibu harus diberikan dulu sebelum dibilakan, kemudian oleskan kalamin lotion pada daerah yang datang selama 2-4 kali dalam sehari. Sebaiknya dibilakan sehari-hari, pagi, atau lagi doi. Apakah ibu paham? Tukah minyak yang kebutuhan, ya? Paham, mas. Kalau untuk penyimpanannya, obatnya ditimpan di tempat yang tidak lembab, dan terkenal di dalam mata hari langsung, dan ditimpan di kulkas, tempat yang lempar biasa, atau kalau ada sehari-hari obat, bisa ditimpan di pakar obat, untuk penyiasatan mata, sertaya di bungkusnya, ya, bu. Biar terdapat kepen kamping, seperti irisasi kulit, dan seperti terbakan paka kulit, ayat di alensi, bisa dihidupkan ubatannya, dan kemudian lupi doktor. Apakah ibu paham? Oke, paham, mas. Untuk sehari-hari, anak ibu inginkan dari tempat panas itu Agar anak ibu tidak banyak menunjukkan Untuk sehari-hari memakai pakaian yang longan dan dapat menyebabkan Kita sampai sehari terjepan Anak ibu belum ada perubahan atau masih tetap batal Sebaiknya ibu bawa anak ibu ke dokter Oke Apakah ibu paham bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara pemimpanannya? Ya Baik ibu, terima kasih Sub indo by broth3rmax